Halo semuanya, selamat datang di channel AutoDriver dan di belakang saya ini adalah LMPV hasil kerjasama antara Mitsubishi dengan Nissan inilah All New Nissan Livina Terima kasih telah menonton Sejak mobil ini diperkenalkan pada tahun 2007 hingga sebelum ini di launching Livina tidak pernah mengganti basic mereka dan kali ini mereka benar-benar menggunakan sesuatu yang berbeda mereka menggunakan basic yang sama seperti Expander lantas, apakah mobil ini sama dengan Expander? Mulai dari bagian depan, perbedaan sangat jelas terlihat pada penggunaan grill V-Motion sebagai identitas Nissan generasi terbaru Selain itu, fog lamp Livina juga berbentuk horizontal tidak seperti Expander dengan lampu bulatnya Beralih ke bagian samping kita tidak menemukan lakukan Dynamic Shield Cast Expander disini kemudian mobil ini juga lebih panjang ini dimensi panjangnya adalah 4510 mm sementara Expander hanya 4475 mm kemudian ada lagi velg yang didesain berbeda meskipun demikian ring dan balutan bannya juga masih sama seperti Expander All-new Livina mengusung mesin berkapasitas 1499 cc dengan tenaga 104 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal 141 Nm di 4000 rpm mesin dan pencapaian yang didapat sama dengan Expander Nah, jika Anda ke belakang terus Anda menutup logo ini maka Anda akan bingung ini adalah mobil Expander atau Livina tapi ini adalah sesuatu yang berbeda dia punya divisor belakang yang beda sementara di Expander tidak ada divisor belakang seperti ini sementara lampu belakang desainnya tergolong sama persis Nah, saat saya pindah ke dalam interior saya menemukan sesuatu yang familiar karena ini merupakan desain dashboard yang sama dengan Expander namun saya bisa melihat ini joknya lebih terlihat elegan karena pemilihan warna yang lebih gelap ketimbang Mitsubishi Expander yang memilih warna lebih terang yaitu menggunakan warna base di tipe Ultimate kemudian head unitnya ini juga sudah terkoneksi dengan Apple CarPlay, Android Auto, dan sistem navigasi yang bisa dikoneksi melalui handphone kemudian dari konsol tengah, tuas transmisi, knob permutar AC dan lingkar kemudi ini juga terlihat sama persis dengan yang dimiliki Expander bisa dikatakan posisi mengemudi ini sama dengan Expander dan setir juga bisa tilt dan teleskopik sama juga seperti Expander bisa kami prediksi bahwa mobil ini memiliki pengendalian juga yang sama seperti Expander namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang buruk karena Expander sendiri adalah LMPV yang terbaik di kelasnya untuk dalam hal pengendalian nantinya kami akan mencoba mobil ini jika unit testnya sudah ada dan kita akan membahasnya lebih lengkap lagi unit yang kami syuting ini bukanlah varian tertinggi jadi material jok yang digunakan hanya berbahan fabrik namun jika Anda memilih varian tertingginya Anda akan mendapatkan material jok berbahan kulit selain jok kulit pada varian tertinggi Anda juga akan mendapatkan start stop engine button pada baris kedua kursi telah dilengkapi pengaturan maju mundur yang dapat Anda sesuaikan agar lebih nyaman sementara AC double blower dan armrest juga tersedia sama seperti Expander namun sayangnya untuk penumpang tengah Anda harus rela leher Anda lebih pegal karena tidak adanya sandaran kepala di sini ya untuk saya yang tinggi 170 cm rasanya duduk di baris ketiga ini tetap kurang memadai walaupun mobil ini lebih panjang ketimbang Expander namun saya tidak menemukan legroom yang cukup untuk duduk dengan nyaman berbicara harga all-new Nissan Livina dibanderol mulai 198,8 juta sementara untuk tipe tertinggi dihargai 261,9 juta Nissan menghargai tipe tertinggi Livina lebih mahal 3 juta ketimbang Expander Ultimate tapi jika Anda butuh suatu tampilan yang baru yang lebih elegan dan interior yang terlihat lebih clean maka all-new Livina ini bisa menjadi pilihan untuk Anda oke itulah hasil first impression kami terhadap all-new Livina jika Anda suka video ini jangan lupa klik like subscribe serta tulis kolom komentar Anda jangan lupa kunjungi website kami di www.autodriver.com dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!